Intro Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Terkasih Jemaat HKB UPI Pertamian Di sini kami akan memberitakan yang menjadi firman Tuhan Di pertanyangan kita di hari Rabu dan hari Kamis Sekaligus menjadi epistel di hari minggu ini di minggu Jubilate Yang didasarkan pada surat Paulus kepada Jemaat Ephesus Pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 Saya akan membacakannya untuk kita semua Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Demikianlah sabda firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudari terkasih Di hari minggu ini seperti yang saya katakan tadi adalah minggu jubilate Yang maksudnya adalah bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi yang didasarkan pada masmur 66 ayat 1 Tentu sorak-sorai kita adalah karena keselamatan yang telah kita terima Dimana minggu-minggu ini dan beberapa minggu ke depan Adalah minggu-minggu tentang pasca Yakni kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita Dan keselamatan yang diberikan itulah Sendaklah kita bersorak-sorai Tetapi demikian di dalam keselamatan yang sudah kita terima Kita sudah lahir kembali Ketika kita sudah lahir kembali kita juga disebut sebagai anak-anak terang Dan firman Tuhan kita pada hari ini Yakni dalam ruang lingkup anak-anak terang di episode 5 Anak-anak terang berarti harus cermat melihat Harus benar-benar memperhatikan Bagaimanakah kehidupannya sehari-hari Itu sebabnya Bapak Ibu Di firman Tuhan di ayat yang ke-15 dikatakan Perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Bagaimana kita hidup Kalau di dalam bahasa Bapak Dikatakan Buah hitam mengulu ikon marroha Unang manian kurang roha Karena bagi Tuhan Sangat berharga bagaimanakah keputusan yang kita ambil Di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Karena bagi Tuhan Sangat penting Bagaimanakah perjalanan hidup kita Selagi kita masih ada di dunia ini Oleh karena itu berhati-hatilah Cermatlah perhatikan Bagaimanakah engkau hidup Dan manakah yang kita pilih Apakah itu sesuai dengan kehendaknya Karena demikian juga yang terjadi Kepada jemaat di Ephesus Dulu mereka tinggal di dalam kegelapan Tetapi karena keselamatan yang Tuhan berikan Mereka menjadi anak-anak terang Dan sebagai anak-anak terang Disinilah harus berhati-hati Bagaimanakah perangainya Sebagai anak-anak terang Bagaimanakah kehidupannya Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Disinilah terkadang bagaimana kita menentukan kehidupan kita Bahwa keinginan daging kita Yang selalu kita maui Meskipun kita berkata sudah orang yang diselamatkan Terkadang kita tidak bermetamorfosis secara penuh Kita tahu kalau metamorfosis Benar-benar berubah Tak pernah kembali ke bentuk awalnya Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita terkadang lebih memaui keinginan daging kita Daripada melihat Allah yang mau Supaya kita hidup di dalam kehendaknya Sama seperti anak-anak Bapak Ibu Ketika dia berjalan tidak melihat jalannya Dan melihat sekelilingnya Dia tidak cermat memperhatikan jalannya Dia bahkan mau terpelecok Dan akhirnya jatuh Demikian juga kehidupan kita Kalau kita tidak memperhatikan secara cermat Bagaimanakah jalan kehidupan kita Kita maui apa keinginan kita Bukan keinginan Tuhan Disitulah kita akan jatuh Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Apa yang membuat kita harus dikatakan cermat Kita harus benar-benar memperhatikan dengan cermat Bagaimana kehidupan kita Mari kita lihat di ayat yang ke-16 dikatakan disana Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Jadi alasan kenapa Paulus mengatakan supaya cermat memperhatikan kehidupannya Karena hari-hari ini adalah jahat Orang lebih muda jatuh pada hari-hari ini Banyak sekali waktu, tenaga, pikiran yang kita buat Hanya untuk sesuatu yang tidak berguna Hari-hari ini jahat Banyak yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa Tidak menggambarkan anak-anak orang Tidak menggambarkan kebijaksanaan dari Allah Oleh karena itu Supaya kita dapat melewati hari-hari ini Terutama di masa kita sekarang ini Bapak Ibu Kita di dalam suatu hari Yang dapat membuat kita cemas Bukan hanya hari ini Tapi untuk hari besok pun Sudah kita cemaskan Kita digentur habis-habisan Dengan berita-berita Yang dapat membuat kita khawatir Dengan kehidupan kita sendiri Saya sudah ada keluar dari satu grup Dimana grup itu Lebih banyak memberitakan tentang kejadian saat ini Sehingga banyak orang Yang hanya mengkonsumsi secara langsung Tidak melihat secara cermat Apakah itu benar Ataupun itu salah Oleh karena itu Di hari-hari ini yang sering membuat kita Lebih banyak gelisah Daripada berserah kepada Tuhan Lebih banyak takut Daripada menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan Hari ini kita dipenuhi dengan firman Tuhan Melalui firman hari ini Supaya kita lebih mengeluarkan waktu kita Lebih memberikan pikiran dan tenaga kita Bukan kepada yang merusakkan Tetapi yang memberikan pengharapan Sedikitnya ada dua Supaya kita hidup di dalam kebijaksanaan Sebab dikatakan Bahwa perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Bagaimana supaya kita hidup arif Bagaimana kita supaya hidup merroha Dan kurang roha Sedikitnya ada dua Yang saya dapat sampaikan oleh firman Tuhan ini Yang pertama Supaya kita hidup arif Di dalam kebijaksanaan Supaya merroha Yang pertama adalah Takut akan Tuhan Sebab dikatakan Di Amsal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Orang bebal Adalah orang yang tidak memiliki Keinginan untuk takut orang kepada Tuhan Siapa yang tidak takut kepada Tuhan Adalah orang bodoh Ketakutan kepada Tuhan Adalah melahirkan Sikap kehati-hatian kepada kita Karena takut kepada Tuhan lah Kita mau hati-hati Di dalam hidup kita ini Karena takut kepada Tuhan lah Kita mau cermat memperhatikan Apakah hidupku Sudah sesuai dengan Apa yang Tuhan inginkan Dan bunga perbuatan yang baik Dari hidup kita Itu semua berasal dari Takut akan Tuhan Itu sebabnya Kebijaksanaan Kearifan kita Roha asam roha Itu tidak datang dari dunia Itu semua datang Karena takut akan Tuhan Rom 1 ayat 22 Rom 1 ayat 22 mengatakan Dunia menganggap dia arif jaksana Ternyata dunia hanya menawarkan Kebodohan Oleh karena itu Kebijaksanaan Kearifan Kecermatan atas hidup kita Dan roha Itu semua Hanya datang Dari takut akan Tuhan Supaya bijaksana Supaya cermat Supaya arif Takutlah akan Tuhan Yang kedua adalah Supaya kita lebih arif Lebih memiliki roha Marroha Unang hurang roha Yang ingin dikatakan Dari firman Tuhan hari ini adalah Pergunakanlah Waktu yang ada Dikatakan dalam ayat 16 Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Yang pertama Takut akan Tuhan Yang kedua Supaya bijaksana adalah Pergunakanlah Waktu yang ada Mengisi hari-hari kita Mengisi waktu kita Dengan hal-hal yang baik Sebab Kemalasan Dapat melahirkan Banyak dosa Bapak Ibu Oleh karena itu Pergunakanlah Waktu yang ada ini Dengan sangat baik Namun ketika kita Mempergunakan waktu yang sangat baik itu Apakah yang dapat kita isi Dalam mempergunakan waktu itu Firman Tuhan hari ini Menawarkan kepada kita Ada tujuh hal Yang dapat kita lakukan Di dalam mempergunakan Kesempatan Waktu ini Dengan baik Yang pertama adalah Mengikuti kehendak Tuhan Terkadang disinilah Kita bermasalah Di dalam hidup Kita terkadang Menggunakan waktu Tenaga dan pikiran kita Menganggap ini adalah Kehendak Tuhan Padahal ini adalah Kehendakku Keinginanku Sekarang dikatakan Mempergunakan waktu dengan baik Adalah ketika kita mau Mengetahui Dan mencari Manakah kehendak Tuhan Yang kedua Supaya kita Mempergunakan waktu dengan baik Adalah Supaya kita Tidak mabuk Dengan anggur Mabuk Kemabukan Disamakan Dengan hawa nafsu Dalam bahasa batak Dirok hawa nafsu Ima hama gohan Mabuk adalah Simbol hama gohan Dan mabuk adalah Simbol kebodohan Dan itu dikatakan Di dalam firman Tuhan Kita hari ini Dan janganlah Kamu mabuk oleh anggur Karena anggur Menimbulkan hawa nafsu Tetapi Hendaklah kamu penuh dengan roh Kemabukan Adalah hama gohan Dan kemabukan Adalah kebodohan Siapa yang mau mabuk Tidak mempergunakan Kesempatan Yang Tuhan beri Waktu yang Tuhan beri Dengan baik Yang ketiga adalah Supaya dapat Mempergunakan Waktu ini dengan baik Adalah Kita harus Dipenuhi Roh Itu sebabnya Tadi dikatakan Jangan mabuk Tetapi dipenuhilah Dengan roh Sebab dengan Dipenuhi oleh Roh kudus Seperti di Galatia 5 Ayat 22 Sampai 23 Maka yang keluar Dari kita adalah Perilaku Buah-buah roh Biarkanlah dirimu Dipenuhi roh Sama seperti Balon Bapak Ibu Jika balon Hanya diisi dengan Angin biasa Maka balon itu Hanya bergerak Kesana kemari saja Tetapi ketika Balon Diisi dengan nitrogen Maka balon itu Akan terbang Seperti itulah Dengan kehidupan kita Jika dipenuhi Dengan roh kudus Maka hidup kita Akan mengeluarkan Yang lebih baik lagi Yakni Buah-buah roh Yang keempat adalah Di ayat 19 Dikatakan Dan berkata-katalah Seorang kepada Yang lain Dalam masmur Kidung puji-pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyi Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Hal yang keempat Yang dapat kita isi Dalam mempergunakan Dan waktu dengan sangat baik adalah Berkata-katalah dalam masmur Pujilah dia Bersorak-sorailah Atas segala kebaikannya Terutama atas keselamatan Yang kita terima Pujilah dia Dengan segenap hatimu Maka waktu akan terisi Dengan sangat baik Yang kelima adalah Mengucap syukur Mengucap syukur Adalah gambaran Dari kerendahan hati Kita mengetahui Bahwa hidup kita ini Sepenuhnya Bergantung Kepada Allah Orang yang mau Mengucap syukur Adalah orang-orang Yang sudah dipenuhi Oleh roh kudus Kita bergantung Kepada Allah Berarti Bukan Kita lagi Yang memerintah Atas hidup kita Bukan keinginan kita Tapi Adalah Kehendak Allah sendiri Ketika kita Mengucap syukur Bukan hal-hal Yang menyenangkan Hati kita saja Yang dapat Berkata Terima kasih Syukur kepada Allah Tetapi Atas ujian Kesulitan Yang kita alami Kita tetap Mengucap syukur Sebab Di dalam hati kita Berkata Suka duka Dipakainya Untuk Kebaikanku Segala sesuatu Yang terjadi hari ini Semuanya adalah Untuk kebaikanku Dan ini semua Adalah kehendak Tuhan Yang membuat aku Semakin Peguh Imanku Kepada dia Yang menyelamatkanku Dan yang terakhir Bapak Ibu Hal yang dapat Kita lakukan Untuk mempergunakan Waktu kesempatan Yang Tuhan beri Adalah Yayak 21 Dikatakan Dan rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada yang lain Di dalam takut Akan Kristus Kita tahu Di zaman sekarang Tenaga Pikiran Waktu kita Yang paling banyak Dikeluarkan adalah Ketika kita Mau berseteru Dan berselisi Waktu sudah habis Tenaga sudah habis Pikiran lagi Tetapi Sekarang dikatakan Orang-orang bodoh Yang melakukan Perselisihan Tetapi Orang yang arif Dan bijaksana Adalah orang Yang merendahkan dirinya Seorang Kepada yang lain Iblis sangat suka Menggunakan Perseturuan Untuk menarik Perhatian Orang-orang Percaya Iblis sangat suka Menggunakan Perselisihan Supaya kehendak Yang baik Bagi orang-orang Yang percaya Tidak dilakukan Kepada sesamanya Supaya Perkesetutuan Yang baik Tidak terjadi Bagi orang lain Oleh karena itu Sekarang Setiap orang Yang arif Dan bijaksana Adalah orang Yang mau Merendahkan dirinya Mengusahakan Kesatuan Tubuh Kristus Paulus Menggambarkan Bahwa kerendahan Diri Atau Marsioloan Datang Dari Takut Akan Tuhan Inilah hal-hal Yang dapat kita Isi Bapak Ibu Yang Tuhan Ininkan Supaya bukti kita Mempergunakan Waktu dengan baik Kita harus Selalu ingat Bahwa Kita Memiliki Kearifan Atau Kebijaksanaan Memiliki Hati Rohan Merroha Dan Rosian Portidion Tetapi Itu semua Datang Karena takut Akan Tuhan Dan mempergunakan Waktu dengan baik Di dalam Mempergunakan Waktu dengan baik Itu Pergunakan Kesempatan Dari Allah Itu Kita harus Ingat Yang tujuh ini Mengerti Kehendak Tuhan Tidak Mabuk Dengan Anggur Tetap Dipenuhi Berkatakan Dalam Masmur Dan Pujian Mengucap Syukur Dan Tetap Memberikan Hati Kita Supaya Merendahkan Diri Kepada Orang Lain Marilah Kita Melakukannya Terutama Di dalam Keadaan Kita Sekarang Jangan Pergunakan Waktumu Hanya Gelisah Dan Cemas Tapi Pergunakan Waktumu Dengan Baik Yang Sesuai Dengan Tuhan Selamat Menggunakan Waktu Kesempatan Dengan Baik Dan Tetaplah Bersandar Ketua Amin Conacles Rup Tetap Ngetージ Tari People Duk NGAN Mo Duk Tari Duk 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 iş Ketua Zaino mananmu doa